Idealnya, jambu Bangkok yang enak untuk dibuat manisan adalah jambu yang sudah tua, tapi tidak terlalu matang atau terlalu matang. Nah, setelah puas melakukan pijat dan olahraga ala Thailand, kini saatnya kita berburu makanan. Masih berbau Thailand juga, namanya manisan jambu Bangkok. Rasanya yang segar membuat manisan ini enak untuk dinikmati kapan saja, apalagi pada saat cuaca panas. Saya suka manisan jambu karena rasanya kan manas, enak, terus seger. Apalagi kalau dimakan lagi panas-panas gitu, rasanya pakai sambal gitu, cocok banget kayaknya. Sebenarnya kalau pas lagi makan manisan, enaknya tuh barang-barang teman-teman, rame-rame gitu. Jadi nggak tentu juga, kadang seminggu sekali, kadang nggak sama sekali, tergantung lah kalau lagi ke supermarket, terus ada, terus ya beli aja gitu. Saat ini, manisan jambu Bangkok dengan mudah bisa kita temui di berbagai pasar swalayan terkemuka di Jakarta. Nah, salah satu pemasok terbesar untuk manisan jambu Bangkok ini adalah Amin. Setiap harinya, tak kurang dari 2 ton manisan jambu dia kirim ke berbagai swalayan di wilayah Jabotabek, Cilegon, hingga Bandung. Pada hari libur dan hari besar, manisan jambu Bangkok yang dihasilkannya bisa mencapai 5 ton. Sebelum menjadi pengusaha manisan jambu Bangkok, Amin adalah supplier buah-buahan ke jaringan swalayan. Jadi begitu tahun 2002 itu persaingan agak ketat. Jadi saya kepikir, saya bisa bikin manisan jambu sejak umur 13 tahun. Untuk menjaga kualitas dan rasa manisan yang dihasilkan, Amin sangat selektif dalam memilih bahan baku. Idealnya, jambu Bangkok yang enak untuk dibuat manisan adalah jambu yang sudah tua, tapi tidak terlalu matang atau terlalu mentah. Dan Amin tak segan-segan membuang jambu-jambu yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Untuk menjaga kualitas, yang penting itu utamanya bahan baku. Jadi bahan baku kalau bagus, kita bikin manisannya baru bisa bagus. Kalau asal pilih, asal bahan baku itu bisa, tapi kita nggak mau. Soalnya nanti pelanggan makan tidak ketagihan. Besok-besoknya nggak mikir, oh mau beli lagi. Kecewa. Setelah dipilih dan disortir, buah jambu yang memenuhi syarat dihilangkan mata dan pangkal tangkainya. Kini jambu-jambu ini siap dikupas dengan menggunakan pisau khusus. Buah jambu kupas ini kemudian digarami agar rasa sepertinya hilang. Setelah itu, buah jambu dicuci dan ditiriskan. Sesudah cuci, dikeringin sebentar, baru direndam dengan air gula dan herbal. Dan sedikit food color, cuma 0,1%. Setelah jadi, setiap biji manisan jambu bangkok dibungkus dalam plastik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesegaran dan higienitas manisan jambu selama dalam proses pengiriman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.